Berdoa dulu Coba Anda terangkan tentang skripsi Anda tersebut Terima kasih atas waktunya yang pertama Skripsi ataupun Untuk yang kami Ambil secara kesimpulan kami ini Yaitu Peran Kepala Desa Dalam pengelolaan Raseb Desa Nebrasari Kecamatan Bandar Kecamatan Bandar Dan dihubungkan Dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa Dimana rata belakang Dari Judul tersebut dimana Khususnya di Amerika Desa Nebrasari Terdapat potensi hasil Yang dimana Dalam pengelolaannya itu Sudah Ataupun tercatat Tetapi dalam pelaksanaannya Belum secara maksimal Dicatat Sesuai dengan Peraturan Perumahan Kemudian yang kedua Alasan Ataupun teratang Dari Pengelolaan aset tersebut Salah satunya Dengan adanya Peningkatan Aset Ataupun Peningkatan Pendapatan Hasil desa Yang bersumber Dari Salah satunya Aset Ataupun Barang milik desa Yang ada di Pemerintah Desa Nebrasari Kemudian ada Beberapa Identifikasi Permasalahan Dimana Yang pertama Adanya faktor Sumber daya Manusia Yang mungkin Dalam Pelaksanaannya itu Sudah Ataupun belum Sebenarnya Memenuhi Regulasi Regulasi Atau penaturan Yang mengatur Tentang Aset desa Khususnya Kemudian Permasalahan Yang kedua Dengan Adanya Ataupun Pencatatan Aset Yang tertera Khususnya Desa Nebrasari Khususnya Yang berkaitan Dengan Penampatan Asli desa Belum Maksimal Atau Sesuai Dengan Apa yang Diharapkan Oleh Pemerintah Desa Nebrasari Pintu Sepintas Atau Identifikasi Terus Kesimpulan Identifikasinya Pak Identifikasi Yang Kami Lakukan Ataupun Yang Menjadi Permasalahan Dari Kegiatan Yang Kami Laksanakan Dalam Dulus Reskripsi Ini Yaitu Adanya Permasalahan Permasalahan Yang Dikaitkan Dengan Penelitian Deskriptif Analis Dimana Yang Dilaksanakan Disini Yaitu Yang Berdekatan Ataupun Penelitian Yaitu Dikaitkan Dengan Aturan Aturan Yang Mengatur Tentang Aset Ataupun Pengelolaan Aset Di Desa Nebrasari Metode Yang Dipakainya Apa Metode Yang Dilaksanakan Yang Pertama Deskriptif Analis Dengan Metode Pendekatan Yudidis Normativa Dimana Penelitian tersebut Yaitu Metode Penelitian Hukum Yang Didasarkan Dengan Pendekatan Terhadap Tadi Regulasi Regulasi Ataupun Aturan Peraturan Yang Khususnya Mengatur Tentang Aset Yang Menumpukan Salah Satunya Yaitu Adanya Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 1 Tentang Pengelolaan Aset Di Desa Sesimpulannya Apa Hasil penelitian Dari Hasil Penelitian Bahwa Menumpukan Di Desa Nebrasari Khusususnya Untuk Pengelolaan Aset Di Desa Tadi Belum Maksimal Karena Yang Pertama Adanya Faktor Sumber Daya Manusia Yang Belum Istilahnya Memahami Ataupun Mempelajari Tentang Bagaimana Cara Ataupun Khususnya Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Kemudian Adanya Aset Aset Yang Belum Tercatat Secara Keseluruhan Merupakan Potensi Ketika Misalkan Aset Desa Tersebut Sudah Terapomodir Ataupun Sudah Dibercatat Dengan Baik Insya Allah Tadi Dengan Tujuan Dengan Adanya Penekanan Bahwa Komodisna Desa Harus Adanya Peningkatan Peningkatan Asli Desa Yang Dimaksud Dengan Aset Itu Apa Aset Adalah Merupakan Hak Ataupun Kekayaan Milik Desa Yang Diperoleh Secara Mutlak Dan Itu Merupakan Hasil Dari Partisipasi Ataupun Gotongleon Dari Masyarakat Yang Dikelola Untuk Meningkatkan Pendapatan Yang Ada Dineglas Sari Aset Yang Merupakan Ataupun Yang Berada Di Desa Negglas Sari Salah Satunya Ada Tanah Kast Desa Berapa Hektar Kurang Lebih Untuk Yang Di Desa Negglas Sari Yang Di Kelurahan Situ Batu Merupakan Buntai Itu Di Luas Kurang Lebih 300 Kenapa Ada Desa Di Desa Antara Antara Negglas Sari Dengan Situ Batu Desa Kelurahan Situ Batu Berdekatan Satu Kecamatan Bukan Tanah Guntai Itu Itu Bukan Tanah Guntai Yang Dimaksud Tanah Guntai Itu Tanah Dimana Pemiliknya Tidak Hadir Tanah Guntai Disebut Tanah Absente Tidak Ada Disitu Biasanya Beda Kecamatan Kalau Masih Kecas Kecamatan Masih Bukan Tanah Guntai Izin Melanjutkan Pak Untuk Yang Aset Tidak Selain Tanah Ada Yang Dipergunakan Untuk Fasilitas Umum Seperti Sekolahan Sekolahan Sehingga Mungkin Untuk Aset Aset Yang Bergerak Ataupun Tidak Bergerak Salah Satunya Sudah Dicatat Semuanya Sebagai Kekayaan Daerah Sebagian Pak Sebagian Karena Emang Kita Juga Melihat Dari Sejarah Ataupun Silah Dari Aset Tersebut Dahulunya Itu Diperoleh Seperti Apa Tidak 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 Tanah Kas Desa Filosofis Seperti Apa Tanah Kas Desa Tanah Kas Desa Merupakan Tanah Ataupun Aset Yang Diberoleh Pemerintah Desa Yang Dikelola Kepala Desa Selaku Tadinya Aset Aset Yang Berupa Lahan Pertanian Atau Tadi Itu Kalau Bahasa Nanti Nanti Bahasa Mengkok Itu Adalah Tadinya Itu Karena Dulu Undang 174 Tidak Ada Siltap Untuk Perangkat Desa Dan Kepala Desa Maka Tanah Bengkok Itu Sumber Pendapatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kalau Sekarang Sudah Ada Siltap Masing Kecamatan Atau Masing Kepala Desa Di Kabupaten Atau Kota Sudah Sudah Adalah Masing Jadi Akhirnya Aset Berupa Bengkok Itu Merupakan Tambahan Pendapatan Jadi Bukan Sumber Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelang Uang Desa Dimana Pendapatan Yang Bersumber Dari Pendapatan Hasil Desa Salah Satunya Tadi Ada Tanah Kas Desa Itu Bisa Dijadikan Sebagai Tambahan Penghasilan Untuk Aparatur Pemerintah Desa Termasuk Untuk Badan Pengusahaan Desa Tidak Misalkan Pendapatan Tersebut Menjadi Tunjangan Dinerja Yang Diverholeh Dari Tadi Salah Satunya Pendapatan Hasil Desa Yang Bersumber Dari Tampas Desa Dari Turun